Konnichiwa minasan, selamat siang Saya... Follow Bikin susahnya Tinggal nama Kita mulai Nama saya Jinan Bukula Lalu saya dipanggil Jihan Serah Saya Terus Saya di Jepang ini dalam Bukan lama sih ya 6 tahun Sampai jumpa Tidak keluar malah Konnichiwa minasan Kembali di konten ini Konten Konten ngobrol-ngobrol Dengan orang Indonesia yang merantau ke Jepang Di channel Seijobudes Hari ini kita Akan ngobrol-ngobrol dengan Wanita cantik dan lincak Kapan gue Salah Jihan Novela Yang lumayan lama Di Jepang ya Sama kayak saya Dulu sampai sekolah aja Di Jepang ya, kalau di Indonesia kita ngusuhan Gak kenapa Gak kenapa gini Ya udah Buat Ibu Cian boleh perfect Gila aku ibu-ibu Mentang-mentang gue pake Jepang gini Nah perkelakan Nama saya Jinan Novela Saya dipanggil Jihan Terserah Saya juga boleh Terus Saya di Jepang ini Bukan dah lama sih ya 6 tahun Terus umur saya Gak usah umur Privasi Privasi Nanti keliatan lu keluar Maksud ya Iya lah Jangan gak umur Emang yang nonton dulu Iya lah Ih boong deh Ya udah Sekian dan terima kasih Dari mana Ji Pertanyaannya Oh Ini Jihan Berasal dari mana Mbak Jihan Enggak sopan kalau Manggil nama Yang diwawcara Enggak sopan Oh Mbak Jihan Oh iya Mas Linda Kamu Indonesia Dari daerah mana Saya dari daerah Padang Sumatera Barat Halo anak Padang Awal mula bisa ke Jepang Kenapa kan ada negara-negara lain yang lebih 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 Dari Jepang Kenapa milih Jepang Bagus nih Awalnya itu Pas Apa ya Coba coba Bukan Tamat SMA Itu Pas waktu SMA 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 Gue mau ikut dulu Polisi Enggak lulus Polwan Polwan sama Tentara Kagak bisa Ya kagak bisa Kalau lo kecil Ya kagak kekurangan berat Bandung pas itu Terus Mau ikut ke dokteran Tapi swasta Swasta Enggak dibolehkan sama Bapak SMA Ibu Enggak boleh Ke Jepang juga swasta Ibu kamu mengenel tadi Ah dengar dulu Kan itu tentang biaya loh Terus Setelah itu Nah kebetulan Pas SMA itu Guru Bahasa Jepang Ada Buat koneksi Sekolah Ke Jepang Padahal aku sebenarnya tuh Pengennya tuh Sekolahnya di Korea Kakak suka Korea Nah Pengen jadi orang Korea Iya Betul banget Gitu Dulunya Nah Dulu pas waktu muda banget tuh Miranya Mau Ah Ke Jepang dulu aja Sekolah Bahasa Jepang Satu setengah tahun Satu setengah tahun Selesai Tindak ke Korea Dulu Dulu Dikira uang gampang Jarinya Terdapat kagak Dulu Oke dulu gitu Terus Udah selesai ya Baru ke Jepang Satu setengah tahun Ni honggo gakko Sekolah Bahasa Jepang ya Sekolah Bahasa Jepang ya Sekolah Bahasa Jepang lo sama lindani Ketemu sama orang ini Oleh itu gue Gagak-gagak ketawa Nih siapa Gia moco Gak tau Kadang dia ketawa-ketawa sendiri Tau orang ini Jadi saya di kelas itu Kadang ketawa sendiri Kadang tidur sendiri Iya Iya Nah itu durunya nyandar tuh Kedinding Gila enteng banget Kayak di waru-waru Rasakan gue kan di tengah pas itu Tengah bagian belakang kan Sama siapa beli ya? Oh iya, selalu sama dede Itu sendiri-sendiri ya? Iya, tapi kan di samping kan ada dede gue dulu Ada dede, belakang Taufik Siapa dulu? Jelasin dulu, sekolahnya dimana ya? Nippong Oh iya, Nippong Bungka Gakuin Di Maibasi itu Bagi orang Indonesia yang mau sekolah di sana Siapkan konten gue Gak apa-apa Gak apa, setahun setengah itu ya? Iya, setahun setengah Karena gue datangnya itu bulan 10 kan? Kalau bulan 4 kan 2 tahun? Iya Terus setelah itu Sekolah di sana Satu setengah tahun Selesai, selesai Masuk kampus, masuk universiti Terus pertama Datang ke Jepang itu gimana perasaan? Perasaan biasa aja sih Oh Jepang Biasa aja Dulu itu Kan maunya ke Korea Jadi ke Jepang tuh biasa aja Ternyata udah nyampe Jepang Lihat 4 musim apalagi tuh Pertama kali salju turun tuh Wah itu seneng banget tuh Itu salju dikit doang tuh Keluar lari lari Tau gak lo Oh iya Saya juga pernah alami lah awal Awal melihat salju Awal melihat sakura Kayak orang katrok itu Sekolah bahasa awal mulai ke Jepang ya Kendala dalam sekolah bahasa Terus biaya Gimana tuh? Nah gue pas sekolah pulsa sih Ini alhamdulillahnya Selama sekolah ya Maksudnya gak biaya Biaya apa? Biaya kesini ya Biaya kesini tuh Emang orang tua dulu namanya Anak SMA tamat kuliah Kan gak ada duit special punya orang tua Tapi kalo udah nyampe sini Gue itu Ya sama sama lo Sama sama lo kerja sambil Sekolah kan kita Bayar sekolah kerja Kan ini Kan Bayar sekolah kerja lagi Nah dulu bedanya eh Bedanya gue sama lo dulu 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 kerjanya gak malem kan Gue dari malem sampe pagi Gengs Tau gak Dari malem gue Dulu kerjanya itu ya sama temen-temen Anak Padang semua tuh Gak ada Padang, Gak Jawa, Gak Bali Itu beda-beda tuh Tau gak lu tuh Dulu Beda geng Iya beda geng Saya pertama kali liat orang Padang itu ngomong apa Terus liat orang Bali itu orang ngomong apa Iya gue itu Waktu itu Saya kan dari Lampung sendiri Suku saya suku Jawa itu beda sendiri Oh iya Gak ada geng Makanya dia Gak ada ketawa-ketawa sendiri Ya Allah lu sendiri Bayangin lo Di Jepang ketemunya orang Indonesia Tapi beda omongan gitu Terus pas sampai lagi ya Eee Gue kerja sambil Anokan Sekolah Bayangin lo ke sekolah Kerja Kami itu dulu ya Ini dulu ya Dulu itu tragis banget Sekolah itu dulu masuk jam apa gak? Jam 9 ya? Jam 9 Sampai sore Sampai sore kan? Jam 9 Iya Jadi gue masuk kerja itu Jam setengah 7 udah dijemput tuh Jam setengah 7 Berangkat Setelah 7 malam Sampai jam 6 pagi Dulu tuh Jam 6 pagi Nyampe di rumah itu Jam setengah 8 pagi Sedangkan gue sekolah jam 9 Tuh Jadi Tidur gue cuma satu setengah jam doa Kadang Agak mandi Kadang Anak Padang tau gak lu? Lu tau kan Anak Padang Taem Sorry Penyebut nama Jam setengah Jam setengah Jam setengah Jam setengah Kadang ya Pas dulu Guru gue Pas anak Padang tuh Pada Ketiduran semua itu Sampai ke apartemen Didobrakin Tau gak? Diketok-ketokin Suruh bangun Tau gak? Suruh berangkat sekolah Iya Suruh berangkat sekolah Tau gak? Dulu apartemen gue dimana ya? Itu yang di lantai tiga itu? Enggak Tiga anak cowok Lantai empat Sama aja satu gedung Iya satu gedung Gue lantai dua anak cewek Campur sama Wayuni Dela dulu tuh Bebek Itu sebelum pindah situ Iya sebelum pindah Lu kan pertama kali disana Terus Baru kalian ikutan kesana juga Lu dimana? Lu disana juga Lepas sekolah dulu awal Oh iya Langsung berpindah situ Yang itu ya bersih-bersihnya Gimana kau bisa Apa? Bisa Sekolah ke Jepang Kan biasanya anak-anak kan Apa namanya? Kerja di Jepang Kayak Magang Kayak jadi Gensusei Tapi kenapa kepikiran jadi Gliuga Gusei Dan jadi anak sekolahan? Oh gitu Kenapa bisa Kepikiran itu? Kan udah gue bilang Tadi yang Apa? Guru yang Ngenalin sekolah bahasa Jepang itu Ya sekolah dikenalin bukan kerjaan Lagian kalau kerjaan pun ya ada Anonya Aksesnya Ano Pasti Orang tua pasti nyuruhnya Kuliah-kuliah Sarjana Sarjana Itu harus diharusin tuh Kadang tiap ditelepon Gien kapan masuk kuliah? Gien kapan kuliah? Gien kapan kuliah? Udah dibilang jangan ke Jepang Dulu Gue ke Jepang itu ditentang apa Sama orang tua Atau enggak? Warganya Contoh Contoh Kibisi Iya Dulu Jelasin kibisinya Oh Kibisi Kibisi itu agak keras Agak Bukan disiplin Nah Disiplin Kibisi itu Masa disiplin Agak keras gitu Kibisi disiplin Masa Keras itu Aduh Kibisi gila Iya serius Kibisi disiplin Masa iya Keras itu beda lagi Itu Enggak amai Itu Sama aja Sama aja Sama aja Yang penting Agak Boleh makan nih? Boleh Boleh Itu udah saya makan Dango guys Yang nonton anime-nya Siapa? Anime apa ya yang ada dango? One Piece One Piece kan enggak ini dango-nya Apa dango-nya? Ona putih-putih itu Ini putih Itu kan waktu zaman Bajar laut Ini udah zaman modern Jadi berubah Oh gitu ya udah Dango Iya bener Selamat di Jepang udah 6 tahun Udah mengalami pahit manis Di Jepang Terus ada kepikiran? Buat nikah Buat nikahin orang Jepang Hmm Jangan ngomongin sayang Enggak Hahaha GF nih orang Ada lah Tapi dulu kan masih muda Enggak ada kepikiran nikah Enggak mungkin lah Kita lurus SSD aja udah kepikiran lo Nika gitu Alu mungkin Oh iya 17 tahun mana ada nikah Pas umur Pas temen gue udah ada nikah Baru gue ikutan Nanti Ini ada ya Biasanya saya bingung percepat awalnya Ngomong apa Oh ya udah gue yang nanya nih He? Yura? Gue yang nanya Ya gue Welcome dulu Jangan disini dulu Gue sendiri dulu Ya udah Gue 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 Assalamualaikum Apa gimana nih? Assalamualaikum Kayak muslimah Hahaha Gue kan nih mau muslimah Ya udah Lanjut deh Ya udah Jangan Lu langsung makan gimana Kan gue persilakan ntar makannya Oh iya Oh iya Cepat Halo Kembali lagi Dengan Linggai Hahaha Ini tungcak Nah sekarang kita hari ini ya Ehm Mau sedikit berbincang-bincang Sebenernya dia yang nanya Tapi sekarang Lagi gak keluar Apa pertanyaannya buat gue Jadi gue yang nanya Apa yang mana sih? Gak tau Gak tau Gak tau Kan kan Ini lagi gila Kan mau lagi gila Apa yang disini Ya udah silahkan makan Namanya siapa? Kenal Perkenalkan Namanya Saya yang sini lagi Kan dulu gak ada Perkannya gue udah kenal Ini Kenal lu tadi Ya udah Kenal dulu Suatu Lu siapa? Lihatnya gak merah Ini gak merah Namanya siapa? Saya siapa? Jalan-jalan Saya mulai Lalu ketawa segini Lansung Cari jodoh Hah? Cari jodoh Kenal-jalan Bisa Ntar gue di Di site-up gue Gue yang belum Kok gila? Kok gila? Gue yang buat apa? Bicini nih Kalo gak dipromosinya Ayo Yaudah gue tenangin diri Oke Minum dulu Biar nopak Biar nopak Biar nopak Enggak usah triak Ayo Ayo Kita bakalan bincang-bincang Bersama Bapak Lingga Lingga Apa sih nama Huh? Lingga Nobriawan Oh iya Lupa gue habis Instagram itu Twitter itu Follow ya Lingga Apa nganya? Kok tau cek lagi? Lingga Nobriawan sama Twitternya Lingga Nobdewan yang mau cari jodoh juga sedangkan umurnya dua berapa? berapa? dua lima? iya, 18 sama lu peyang ga percaya orang mana saya percaya lagi juga, ga percaya umurnya berapa ya? satu tahunnya bawa gue 18 18 18 menurut ah masa lu? jangan tanya umur privasi ya? oh ya udah privasi, kalau udah kenal baru tanya DM-DM silahkan ya bagi yang itu temen-temen follower gue juga following gue juga, follower apalah pokoknya lu pede banget sih apa? kok pede banget depan kamer ke minum apa lagi? kita punyanya bikin anak singgah saudara lu lagi malu sendiri yang ini bikinnya tumpah malu-malu sendiri terus ya nanya lagi nih oh Lingga kan sekarang udah berapa tahun di Jepang ya? kok saya sudah jalan dirumat hahaha hahaha makanya jawab apa gue? lu nanya sama gue iya, bentar Cik bentar tinggal aja ya lu makan-makan-makan abis dah baru bingung nanya apa hahaha aku beragam aku beragam sub indo by broth3rmax